Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman ketemu lagi dengan Rehani Channel untuk kegiatan siang ini kami akan melakukan pembuatan tutorial untuk trigona thoracica sebelum kita melakukan pembuatan tutorial tersebut perlu melakukan evolasi kecukupan untuk si vegetasinya jadi indikasi dari vegetasi kita bisa cek dari koloni atau dari lock stop dan lain-lain yang sebagai sarang untuk itu kita akan melihat dari koloni yang ada dan nanti kita akan lihat yang terdekat saja yang ada di posisi depan seperti apa kekuatannya kalau kekuatannya cukup baik kami akan melakukan penambahan koloni dengan mengadakan atau mendatangkan bibit ini dalam bentuk lock dari tebing tinggi untuk itu harus atau wajib melakukan evaluasi kecukupan vegetasi jadi perlu juga kita ingat bahwa selama penambahan untuk vegetasi yang bentuknya menara-menara ini yang sekarang juga penampakannya juga sudah cukup banyak itu belum pernah melakukan penambahan koloni untuk itu saat pembuatan tutorial nanti kami akan melakukan melakukan evaluasi jadi sebelum pembuatan tutorial untuk budidaya trigo naturasika kita lihat sekilas untuk penambahan poketasi kita bisa lihat disini sudah cukup banyak ya untuk AMP juga sudah bermukaran sekali yang untuk menara-menara tambahan 4 menara sementara kalau yang untuk ora pronobis itu sudah mulai kuncup jadi kita lihat disini sementara kalau untuk santos ini sudah cukup berbunga sampai ke yang santos merah juga santos merah ini juga sudah berbunga dan sudah digerumunin oleh si ini digerumunin oleh si trigona ini ada biroi dan cukup baik untuk itu nanti untuk pembuatan tutorial trigona torasika kami kami akan melakukan penambahan koloni jadi ini juga untuk dombias minole ini kemarin terserang sama ulat kawan-kawan untuk mengatasi ulat kami dengan tembakau tidak berhasil akhirnya dengan teknik kami buka jadi ini daun-daunnya ini dimakanin ulat itu ulat yang menggulung jadi itu ini masih ada contohnya seperti ini ini kita bukain aja gini jadi bukain ulatnya kita matiin karena kalau dengan cara yang lain tidak mempan kami coba pakai tentu kalau pakai bahan-bahan yang sifatnya beracun kami tidak lakukan itu dengan cara-cara yang baik ini setelah ini hilang si ulatnya hilang langsung kuncupnya luar biasa banyak ini cukup banyak sementara kalau untuk santos sudah mulai semua berbunga itu terus urapronobis kita lihat segilas kita lihat sepertinya sudah mulai berkuncup untuk si urapronobis jadi cukup banyak ini kuncup-kuncupnya tinggal menunggu mudah-mudahan dia bisa langsung mekar nah kemarin juga penambahan untuk ini khusus untuk kemarin torasika ini ini si pelimbing sayur jadi pelimbing sayur ini kesukaan si torasika dan ini juga mulai berbunga kemarin artinya kalau kita menambahkan satu koloni kami kira tidak masalah karena sudah cukup menambah banyak untuk si pegetasinya terus juga ditambah lain juga untuk beberapa koloni yang ini ya teman-teman yang punah itu juga artinya mengurangi koloni jadi ini yang predator ini masih bertahan belum tahu ini apa isinya ada atau tidak tapi kalau melihat dari ininya cukup cukup banyak kita lihat lagi untuk yang si torasika eh maaf yang si tragunopiroi juga disini cukup aktif ya kelihatan itu ya jadi masih bertahan yang waktu itu diserang sama si predator saya kira untuk kecukupan pegetasi cukup nih teman-teman jadi sekarang kita mengevaluasi si untuk kekuatan koloni sekarang mengevaluasi yang untuk si koloninya nah sekarang kita evaluasi koloni yang ada di dekatan sini kalau di belakang cukup itu cukup kuat kita lihat sekarang yang torasika yang sebagai si maskuatnya Raihani ini jadi cukup kuat ya jadi tidak masalah terus berikutnya lagi kita evaluasi kemarin yang di split yang di pecah untuk tutorial juga cukup kuat ini ya jadi masih bahkan corongnya mulai ada yang baru ini juga yang sampingnya demikian juga ya kelihatan itu terus ini juga demikian ini malah sampai corongnya dibuka menunjukkan dia aktivitasnya naik jadi lihat corong-corong yang ada ini cukup kita punya alasan untuk pembuatan tutorial nanti kita bisa menambah koloni jadi bukan dengan teknik pecah koloni karena kalau untuk pecah koloni torasita itu tidak sesederhana yang si biroi jadi untuk tutorial ini kami lebih mengarahkan untuk teman-teman yang pemula untuk budidaya itu dengan mengadakan log jadi nanti untuk kegiatan setelah kita yakin untuk peketasinya mendukung kami akan melakukan pembuatan tutorial trigona torasika ini dengan teknik penambahan koloni jadi perlu kita tahu torasika itu adalah koloni yang secara fisik ukurannya besar koloninya juga besar jadi butuh resin yang luar biasa banyak terus juga perlu untuk kebutuhan polen nektar juga banyak untuk itu menurut kami kalau hanya menambah satu koloni untuk torasika insyaallah cukup jadi kita bisa simpulkan untuk tutorial budidaya trigona budidaya trigona torasika akan kami lakukan dengan cara penambahan koloni sekali lagi untuk tutorial budidaya trigona torasika kami untuk tutorial trigona torasika dengan peketasi yang sudah sama-sama kita evaluasi cukup memadai dengan cara menambah koloni baru ya itu kira-kira nanti yang akan kami lakukan jadi artinya nanti tutorial yang akan datang kami akan membuat video kegiatan dari pemesanan pengecekan koloni yang masih ada di penjual terus selalu pemilihan pemilihan koloni dan pemilihan log yang bagus itu seperti apa kira-kira itu teman-teman untuk tutorial ke depan mudah-mudahan bermanfaat nanti untuk teman-teman pemula semua akhirnya sekian kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh